Pemirsa Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyerahkan hewan kurban sapi kepada masyarakat Kelurahan Menyumbung Tengah. Hewan kurban itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan. Mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyerahkan tiga ekor sapi kepada masyarakat Kelurahan Menyumbung Tengah, Kecamatan Sintang. Penyerahan hewan kurban itu sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan di momentum perayaan Idul Adha. Hewan kurban itu diberikan oleh DPD-PDI Perjuangan Kalbar, DPC-PDI Perjuangan Sintang, dan Banteng Muda Indonesia. Melalui pembagian hewan kurban itu diharapkan bisa menjadi penyambung silaturahmi dan bisa dinikmati bersama masyarakat. Meskipun dinilai masih kurang, namun semuanya harus disyukuri dan bisa dibagikan secara adil kepada masyarakat. Ketua MABM Kabupaten Sintang, Abdur Rani menyambut baik penyerahan hewan kurban itu bagi masyarakat. Tentunya hewan itu akan dibagikan secara merata kepada masyarakat agar bisa dinikmati bersama sesuai ketentuannya. Ketua Komisi 5 ini memberikan kepada kami dan harapan kami ini supaya masyarakat kami juga pada saat idul perubahan ini bisa menikmati apa yang diberikan. Dan harapan kami kepada Pak Lasarus, Lagi Ketua Komisi 5, Kisirin-Siling, dan Hatang ke tempat ini. Dan kami mengharapkan sekali beliau punya kebijakan yang bisa beliau berikan kepada daerah kami. Ketua Komisi 5, DPR RI, Lasarus menambahkan melalui momentum perayaan idul adha bisa saling merangkul antarumat beragama. Sebab jika semuanya saling merangkul, tentu suasana yang aman dan damai bisa terwujud ke depannya. Terima kasih telah menonton!